Selamat pagi anak-anak ibu bagaimana kabarnya hari ini masih tetap semangat ya Oke hari ini kita akan lanjut pelajaran kita matematika yaitu menghitung luas lingkaran Seminggu lalu kita sudah belajar tentang pemilik lingkaran hari ini kita lanjut dengan menghitung luas lingkaran Yuk anak-anak ibu perhatikan video pembelajaran kali ini Nah disini diketahui rumus luas lingkar Rumusnya ada dua Pertama L sama dengan P kali R pangka 2 Yang kedua L sama dengan atau luas sama dengan 1 per 4 kali P kali D pangka 2 Nah nilai P sama seperti yang sebelumnya Ada dua juga pertama 3,14 dan yang kedua 22 per 7 2 di 2 per 7 kita pakai apabila jari-jari atau biometernya bisa dibagi 7 Apabila tidak bisa dibagi 7 kita pakai 3,14 Untuk itu mari perhatikan contoh berikutnya Soal nomor 1 perhatikan gambar Sebuah lingkaran mempunyai jari-jari R sama dengan 14 cm Berapakah keliling luasnya? Nah kita tuliskan rumus Luas sama dengan Mana rumus yang akan kita gunakan Apakah yang pertama atau yang kedua Apakah yang pertama atau yang kedua Yang kita gunakan disini adalah rumus yang pertama Mengapa? Karena disini diketahui adalah jari-jari Jadi kita tuliskan rumusnya I kali R pangka 2 Sama dengan Berapa nilai disini apabila jari-jarinya 14? Ya 22 per 7 Berarti 22 per 7 kali 14 Karena R pangka 2 itu artinya R kali R Dikali 14 Ya naik bu ya Sama dengan Lanjut Kemarin kita sudah juga belajar menyerahanakan atau mencoret Ya ibu dengan 14 dengan 7 bisa dicoret Artinya bisa dibagi 14 dibagi 7 itu dapat 2 Jadi Habis pembagiannya Tinggal 22 kali 2 Kali 14 Sama dengan Yang mana selanjutnya? 22 kali 2 Berapa? Ya 44 cm Kali 14 cm Sama dengan Kita kalikan 14 sekali 44 kali 14 Besarkan lagi ya Sama dengan 44 cm Kali 14 cm Kita kalikan ya Ayo perhatikan naik bu 44 kali 14 Seperti biasa ya 4 kali 4 16 Simpan 1 4 kali 4 16 Sama 1 17 1 kali 4 4 1 kali 4 4 Ingat kembali ya naik bu ya Bagaimana cara melakukan perkalian 7 Tambah 4 11 4 Tampak 1 5 Tampak 1 Jadi jawabannya 616 cm Mangkat 2 Ingat ya naik bu Mangkat 2 Selanjutnya Contoh kedua Diketahui jari-jari lingkaran Di sini adalah 20 cm Berapa luas L sama dengan Masih rumus yang sama P Kali R Mangkat 2 Kenapa? Karena di sini Diketahui adalah Jari-jari Oke sama dengan Apabila jari-jari nya 20 Kita pakai P nya berapa? Ya kita pakai P nya 3,14 Karena tidak bisa Dibagi 7 Dikali Jari-jari nya 20 Kali 20 cm Sama dengan Langkah pertama Kalikan dulu 20 Dengan 20 Nanti biar gampang ya Jadi 3,14 Sekali 20 Kali 20 Berapa naik bu? cm Pangkat 200 Sama dengan Nah lalu kita kalikan Nah bagaimana kemarin? Apabila di sini Ada tanda koma Ini kan ada tanda koma 2 di belakang koma Dikalikan dengan Bilangan Ratusan Itu bisa Kita hilangkan Maunya di sini Hilangkan komanya Menjadi 3,14 Kali 4 Karena di sini Sudah hilang koma Di sini Nolnya sudah hilang 2 Kenapa 2? Karena di sini 2 di belakang koma Hilangkan 0 2 cm Pangkat Lalu Tinggal kita kalikan Seperti biasa 3,14 Kali 4 Berapa yuk? 4,4 16 4 kali 1 4 tambah 1 5 4 kali 3 12 Jadi berapa neku? Yang 1256 cm Pangkat 2 Oke Next Kita lanjut ke contoh Ketiga Di sebuah lingkaran Yang mempunyai diameter Sama dengan 35 cm Berapa luasnya? L Sama dengan Maka kita gunakan Rumus yang mana Ibu? Kita gunakan rumus yang D2 Kenapa? Karena diketahui dia Yaitu 1 per 4 Kali Pi Kali D Maka 2 Sama dengan 1 per 4 Kali Berapa pi Kalau diameternya 35 Ya 22 Per 7 Kali Berapa diameternya? 35 Kali 35 Selanjutnya Kita boleh Coret Dengan Coret Lepis Berapa? 5 Sudah? Maka menjadi berapa? 1 per 4 Kali 22 Kali 5 Kali 30 Sama dengan Nah selanjutnya Mana? Kita kalikan dulu Ini semua Sudah? Jadi 1 per 4 Kali 22 Kali 5 Ayo 22 Kali 5 5 Kali 2 10 5 Kali 2 10 Tambah 1 11 110 Jadi 110 Kali 35 Nah bagaimana Ini lagi? Lanjut Lagi 110 Kali 35 Kita kalikan 11 Kali 35 Saja ya Malunya Kita Belakangkan 35 Kali 11 1 Kali 5 5 1 Kali 3 3 1 Kali 5 5 1 Kali 3 Kita Tambah 5 8 3 3 3 8 5 Tambahkan Tadi Ada 0 Yang 1 Tersisa Kita Pindahkan 3 Maka Kita Cari Yuk Perhatikan Ke sini 3 8 5 4 Gimana Cara Kembagian 38 Kita Habit 38 Bagikan Dapat Berapa Dapat 9 Ya 9 9 Kali 4 36 Kita kurangkan Turunkan 0, turun 5 Terus Turun 8 Dikurang 6 Selanjutnya Kita lanjutkan lagi 25 Bagi 4, dapat berapa? 6 6 x 4, 24 Kita lanjut Kurangkan Turun 0, turun 1 Jadi 10, 10 10 bagi 4, dapat berapa? 2 2 x 4, 8 Kita kurang 2, apakah 2 bisa bagi 4? Tidak bisa Pakai pinjam 0 Naikkan 20 bagi 4, dapat berapa? 5 5 x 4, 2 Selesai Jadi jawabannya berapa? 962,5 cm Meter Pakai 2 Nah Tuh ya Nah itu ya Oke Selanjutnya Nomor 4 Diketahui diameter lingkaran 80 cm Berapa kelilingnya? Eh luasnya ya luas L sama dengan Karena masih diameter Maka kita gunakan 1 x 4 x Pi x J Sama dengan 1 x 4 x Berapa ping kita gunakan di sini ada ibu? Ya Kita gunakan 3,14 x 80 x 80 x Sama dengan Di sini yuk kita keselaikan 80 bisa kita bagi 4 80 bisa kita bagi 4 kan? Berapa? 20 Ya kan ibu? Nah maka menjadi 3,14 x 20 x 80 Berapa? 1.600 Sudah? Habis itu Ingat kembali lagi 2 di belakang koma dengan ada Dikali dengan 2 nolnya Berarti kita coret nolnya Kita hilangkan komanya Menjadi 3,14 x 16 Maka berapa hasilnya? Kita hitung Ayo sama-sama kita hitung ya 3,14 x 16 Kita kali 6 x 4 24 6 x 1 6 Tambah 2 4 6 x 3 18 Lagi 1 x 4 4 1 x 1 1 x 3 Kita tambah 4 8 x 4 12 8 x 1 9 x 1 10 3 x 1 4 x 1 5 Berapa ini jawabannya? 5.024 cm 5.024 cm 5.024 cm 5.024 cm Nah Beginilah cara kita Untuk mencari Luas lingkaran Mudah kan Anda Ibu kan? Ya sangat mudah Bagaimana caranya Biar mudah? Hapal perkalian Anda Ibu ya Wajib hafal perkalian Kalau Anda Ibu Bisa menghapal perkalian Maka menyelesaikan Soal ini tidak sulit Nah Untuk lebih memahami Lagi Nah Ibu Mari Rata perlebih dahulu Ini semua Di buku catatan kalian Sekaligus Sekaligus Mengulangi pelajarannya Nanti Setelah sudah selesai Dicatat Baru Ibu kasih latihannya Di WA Oke Ibu Selamat mengerjakan Dan selamat mencatat Tetap semangat Shalom Selamat mengerjakan Selamat mengerjakan Sess OSS Sess Selamat mengerjakan Terima kasih.